Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Rifinalo Channel guys oke teman-teman langsung saja di kesempatan video kali ini aku mau berbagi inspirasi lagi ke kalian semuanya inspirasi desain warung kopi ya teman-teman tapi disini konsepnya itu kedai kopi teman-teman ya sama saja tergantung teman-teman dan konsepnya disini teman-teman outdoor tapi tidak kehujanan jadi terbuka gak ada dinding samping kanan kirinya ini unik sekali dan terletak di pinggir sawah kayak gini guys ya so untuk lebih lengkapnya simak saja videonya sampai habis guys baik teman-teman langsung saja jadi ini khusus buat kalian yang mungkin punya tanah luas tapi bingung mau di konser seperti apa ini memang tanahnya luas sekali ya teman-teman untuk tempatnya ini pintu masuk disini gak ada yang mewah masih cukup lampu saja disini karena mungkin ini masih baru juga teman-teman ya ini juga disana juga semisal mobil berapapun ini bisa masuk nah jadi ini bisa masuk teman-teman itu bayangin ya truk itu bisa masuk dan ini masih banyak sekali mobil untuk tempat parkir itu masih bisa bahkan aku tadi bawa sepeda taruh disana guys uniknya teman-teman disini untuk tempat duduknya ini dibuat dua kayak gini guys jadi dua kayak gini untuk penambahan view saja sih benernya ini teman-teman penambahan tempat duduk saja jadi ya cukup sederhana kayak gini kayak pondok itu ya teman-teman pondok sawah itu ya persis kayak gini dah modelnya teman-teman bangkunya juga ya biasa saja saya meja bangku sekolah gitu ya teman-teman dan disini sedia sekali dingin sekali karena ini langsung sawahan jadi gak apa gak ada penahan angin gitu ya teman-teman ya tapi misal dingin itu bisa ditutup ini ini ada kerennya juga disini ini bisa dipetak-petak kayak gini ini untuk mengisi kekosongan tanah yang luas ya teman-teman barangkali teman-teman punya lahan yang luas ini bisa menjadi inspirasi buat kalian ini juga ada satu bahkan ini muter anunya kursinya disini guys ini muter ya kayak gitu nah ini ya teman-teman jadi untuk konsepannya disini ini membentuk desain rumah sebenarnya guys karena kenapa lihat teman-teman gentengnya ini juga sama dengan video sebelumnya sebenarnya itu model rumah adat gitu ya rumah adat Jawa Timur Juklu kalau gak salah itu ya aku gak tau lupa guys ya jadi disini hanya membutuhkan tiang-tiang saja ya caga-caga ini ya ini namanya tiang yang penyangga gentengnya jadi gak usah perlu penutup yang menggunakan bambu ataupun lain-lain yang penting bisa terbuka cuma disini teman-teman ya kalau dingin ya memang dingin banget gitu tapi untungnya si pemilik sudah menyediakan kere ini ya teman-teman jadi untuk menahan angin mungkin ya itu ya anginnya bisa teman-teman lihat disini jadi untuk penataannya langsung seperti ini teman-teman ya penataannya itu langsung dibuat rata kayak gini langsung kita masuk sebelah sini aja teman-teman karena disini ada nah ini namanya ya side coffee shop jadi ini konsepan coffee shop sederhana ya jadi ini cocok untuk di desa teman-teman desain coffee shop kayak gini jadi nuansa itu nuansa desa kayak gitu ya tapi kalau di kota mungkin ya tertutup kemudian lampu-lampu mewah juga banyak kayak gitu guys kalau untuk letaknya coffee shop ini kurang lebih ada kalau 15 meter kesananya ya teman-teman kalau kesana mungkin kurang lebih 7 kalau enggak 6 meter kesananya nah kayak gitu teman-teman untuk meja bar nya teman-teman itu langsung di pojoknya ini memang rata-rata untuk desain bar shop ini diletakkan di pojok gitu ya seperti teman-teman melihat oh ya disini di depan disini ada bar shop khusus kopi teman-teman kemudian di belakang sini di dalam ini khusus makanan-makanan berat tadi karena aku disini menunya juga enggak cuma kopi saja tapi juga ada makanan-makanan berat tadi guys ya untuk menunya yang ada disini tapi untuk kopi shopnya ya ada di luar gini ya teman-teman langsung kita lihat disini guys ini masnya yang lagi jual jenis minumannya banyak ya mas ya oh ini ya bisa teman-teman cek ini minuman ini makanan sama oh iya makanan berat ini ya mas ya wih mantap mantap jadi ini teman-teman bisa cek sendiri untuk menunya sangat banyak sekali untuk makanan berat langsung nah tuh dapurnya ada di belakang tapi untuk racikan kopinya langsung disini guys dan ini alat-alat kopi shopnya guys keren-keren tapi tetap terlihat sederhana ya teman-teman untuk menarik pelanggan karena memang disini juga suasanya di dekat-dekat desa ya tidak di perkotaan kayak gitu guys disana juga ada tempat duduk tadi aku milik disana itu sama istri kebetulan lewat ada nemu ini ya semoga bermanfaat buat kalian yang menonton ini guys selamat menikmati